Setelah selesai photoshoot, dia bilang ke aku Kok kamu... Kok kamu pake kalsu warna putih sih? Kan aku udah bilang, jangan pake baju putih itu nerawang Halo, gue Helen, selamat datang di channel Supay Udah Thanks for tuning on our channel I'm really grateful for having you all here And it is our mission To bring all of you to the latest and greatest tips, skills, and make you know how the best that you can be Because I know that you have power inside you, and I'm going to show you how Now, let's get started Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, balik lagi di channel Supay Udah Dan kali ini sesuai dengan thumbnailnya, lo udah ngeliat ada cewek cakep Mungkin akan kita spill, apakah hubungan percintaannya se cakep dengan auranya Asik, kita sambut ini dia kak Helen Assalamualaikum Waalaikumsalam kak Masya Allah, gak berani megang tangan, takut cowoknya marah Udah punya cowok ya kak? Udah Mantan udah ada berapa kak? Mantan... Aduh... 5 mungkin ya Yang dianggap Yang udah dianggap berapa kak? Berapa tuh? Aduh... Gue tau deh Oke nih kak, Helen Kan kita kan sesuai dengan thumbnail itu bakalan bahas soal toxic relationship Spill dikit boleh kali, gimana sih soal percintanya kak Helen Soal toxic toxic gitu kan Dari yang dulu apa yang sekarang dijalani nih? Dari awal cinta monyet banget lah Kalau dari awal cinta monyet sih aku tuh bener-bener sayang cinta ya sama orang itu tuh pas kelas 2 SMP Dua SMP udah bucin Dua SMP udah bucin lah Sama kak kelas ku sendiri Oh, sukanya yang lebih tua Yes Terus? Iya, terus Ngejalanin sih cukup lama ya Sekitar Kurang lebih 4 tahun 5 tahun lah ya Lama banget iya bener 4 tahun 5 tahun Terus putus Itu juga karena pengaruh lingkungan juga sih kak Oke Iya Terus putus udah gitu Ada lagi nih yang tahun kemarin mantan aku Yang katanya lebih toxic Bisa dibilah Oke Spill satu yang menurut kakak paling toxic dari mantan kakak yang terakhir berarti yang itu tuh Lebih ke ngekong sih ya Oh penjara? Iya Oke Penjara cinta Oke Oke Kak Helen kalau gitu kita udah langsung masuk aja ke intinya nih kak Tapi Sebelum itu Boleh kali langsung temen-temen yang belum pencet tombol merahnya Langsung aja pencet tombol subscribe, like, dan komen Kira-kira lu Pernah gak sih dikekang sama pasangan lu sendiri? Iya kan kak ya? Iya Sakit gak? Sakit sih Sakit Tapi cuma bisa mendem kan? Karena cinta itu bikin buta Iya Bisa dibilang kayak gitu kali ya kak Terus? Terus Udah dikekang Waktu itu aku pernah nih ada salah satu cerita Jadi waktu itu aku lagi ada project sama temenku Kebetulan aku jadi modelnya Oke Jadi fashion gitu lah Asik Dan aku waktu itu tuh pake photoshoot pake kaos warna putih Oke Karena kan putih tuh match kemana-mana ya kak ya Jadi di foto celan aja sih Iya Terus Setelah selesai photoshoot dia bilang ke aku Kok kamu Kok kamu pake kaos warna putih sih? Kan aku udah bilang jangan pake baju putih itu nerawang Oh Oke Terus Padahal kan itu photoshoot kan ya kak Dan Ya Ngambil angelnya juga gak deket gitu Iya Dan itu juga kaos Oke Itu juga salah satu juga sih Dan Yang kedua Aku sampe gak boleh main sama temen-temen aku Yang cowok? Yes Tapi yang cewek boleh? Yang cewek boleh Tapi even ada ceweknya satu orang ini Tetep gak boleh kalo misalnya ada cowok-cowoknya juga Oh Oh Satu bat Eh satu bateng Satu cowok pun maksudnya gak boleh ya Gak boleh kak Oh Gak boleh Gitu Pernah tapi ngelakuin? Diem-diem Kebawah mengengkar deh jadinya Pernah Pernah Terus akhirnya Terus akhirnya udah gak ketahuan Oh gak ketahuan Gak ketahuan Ya orang mau have fun juga kan sama temen-temen Have fun ya Jadi gak bikin story selama main sama ada cowoknya Enggak Sama sekali enggak Ya Allah Pinternya cewek tuh kadang gitu ya Tapi nih kak Helen Sebelum kita spill lagi lebih jauh kak Boleh kali kak Kita siapa tau kak Dari temen-temen yang lagi nonton Ada nih ngerasain hal yang sama Dikekang sama cowoknya Dikekang sama pasangannya Boleh gak kalo misalnya open sharing di instagramnya kak Helen Misal ada tiba-tiba mau nge-DM gitu kak Boleh Boleh banget Dimana sih instagramnya kak Helen Di helenakristantii nya 2 Oke Helenakristantii ya berarti ya Yes Jangan modus lu abuzar Gua tau lu diem-diem pengen nih langsung nih Ingat ya udah ada pawangnya Offitnya tuh dosa Offitnya tuh dosa Oke Nah nih kak Helen Dan kalo misalnya kita lanjut lagi ke intinya Kak Ini sebenernya dari perasaan lu sendiri Seneng gak sih sebenernya di kekang Atau mungkin seneng gak sih kayak Apa-apa dilarang sama cowok misalnya Sebenernya selama aku ngejalanin hubungan ya Ini baru pertama kali sih yang bener-bener posesif banget di kekang kayak gitu kan Seneng sih ada Kenapa? Karena 2 4 per 7 itu ketemu terus tiap hari Oke menang banyak loh Terus-terus Itu bisa dibilang quality time berkedok-ngekang kali ya Oke quality time berkedok-ngekang Nah terus selanjut kak gimana tuh? Ya udah jadi seneng Tapi kadang juga ngerasa gak jadi diri sendiri juga sih waktu itu Karena ya aku jauh dari temen-temanku yang biasanya aku main bareng temen-temen aku Kumpul bareng kan Tapi ini gak Event mantanku ini ikut ngumpul bareng temen-temen aku juga Itu juga dia gak bakal extrovert gitu loh Gak bakal baur, gak bakal start conversation sama temen-temen aku Jadinya ya udah aku berdua aja Selama Berdua Bersamamu Waduh Nah tapi nih kak Helen sendiri Kalo misalnya kak Helen ke Cibinong Ya kan? Pasti kak Helen suka ngopi dong sama temen-temannya Iya Iya kan? Daripada di Bogor kota mulu Mending langsung aja dateng ke Ambu Coffee Soalnya emang Ambu Coffee itu tempatnya industrial minimalis banget Terus kopinya enak banget Jadi lo bisa bareng langsung aja cek instagramnya di at Ambu Coffee Nah itu dia ya kak Helen ya Jadi bisa lah nanti kita ngopi-ngopi bareng ya Bisa Tapi izin sama pacarnya dulu Iya Harus Tapi nih kak Helen Kak lu kan ngerasa kalo misalnya ternyata tadi lu bilang sebenernya agak nyaman juga di awal Iya Iya kan? Tapi kenapa saatnya lu tiba-tiba ngerasa kok ini hubungan gua sama mantan gua kan let's say itu mantan kakak kan istilahnya Mulai ngerasa toxic Gimana sih kata toxic itu dirasainnya? Ya karena seiring berjalannya waktu gitu loh kak Aku kan sama-sama terus sama dia Jadi Ya sebenernya ada aja sih hal yang ngerasa Aku lama-lama ini buat gak nyaman dari diri aku loh Jadi aku kayak kayak yang tadinya Gapapa sih ya bucin di awal tuh gapapa kan Maksudnya kayak PDKT Awal-awal kan masih deket nempel-nempelnya gitu ya kan Oke nempel Tapi kan lama-kelamaan kalo misalnya sama nih orang terus kapan gua berkembangnya Oh iya Gitu Sampai gua aja gak boleh main sama temen-temen gua gitu loh Maksudnya kan gua dapet relasi kerjaan atau apapun yang gua dapet gitu kan dari temen-temen juga Gak melulu dari si itu orang Iya betul Kecuali dia ngasih job Yes Tapi gak sih gak? Enggak sih Berarti mau kondodong? Oh iya ya? Oke Apa gimana tuh? Enggak Enggak kok Mau kondodong maksudnya dalam artian kayak cuma apa-apa minta dibayarin gitu enggak tapi Enggak Enggak ya Berarti dia yang gantian sistemnya ya Oke Oke Nah nih Kak Helen Maksud gua adalah lu pernah gak sih Kak? Ini kan ibaratnya mantan lu Tapi pernah gak lu ngerasa kayak Wah pokoknya gua toxic kalo di ibaratnya kayak main fisik pernah gak? Pernah sih Ditampok Eh apa sih bahasanya kalo Tampar Tampar Ditampar Tempeleng Gak ditempelek sih Bener-bener mukul? Waktu itu Ini beda mantan sih Oh beda mantan Oke Oh banyak banget mantannya yang toxic ya Ini ada lagi ada lagi ini ada lagi Ada lagi oke Dia lebih tua dari gua 6 tahun lebih tua dari gua Oke Jadi waktu itu pernah Gua tuh HP gua tuh dicek sama dia Dan gua bukan tipikal orang yang suka dicek HPnya kan Dia tarik HP gua Terus gua tarik lagi Tarik-tarikan tuh Perkara HP Gua lock kan Gua lock Terus dia narik HP gua Dia narik tangan gua terus Narik tangan gua Terus gua langsung dibanting itu Untungnya jatuhnya di sofa Wah gila Terus sampe biru disini Gara-gara didorong itu? Iya Sampai biru? Iya Wah gila Itu bener-bener kenceng banget Ditarik sama mantan gua itu kan Masih hidup mantan ya? Apa udah merit? Udah merit sih kayaknya ya Kayaknya lagi mau merit ya Oke Mudah-mudahan juga udah mantan ya Iya sih Oke Nah itu kan kalo misalnya didorong kak Tapi kalo ditampol Bener-bener ditampol Pernah nggak sih? Paling nggak sengaja sih kak Oh nggak sengaja Jadi lu memaklumin juga ya? Iya sih Oke Apa nangis? Tetep ujung-ujungnya nangis dulu Nangis sih Pasti nangis tak kaget Karena kan Ya gua Bukan seksis juga sih Iya kan Karena gua perempuan gitu loh Bokap gua sendiri pun Nggak pernah melakukan hal kasar kayak gitu Tapi kenapa Ide orang lain melakukan hal seperti itu ke gua Gitu kan Wah gila Matanya udah mulai keliatan berlinang nih Kayaknya ada yang mau dipendem nih Nggak 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 Serius Serius Emang ada pengalaman pahit apa sih kak Ong mantan lu yang toxic? Ya itu sih paling kan Main fisik Main fisik Terus sampe Apa ya Dia tuh Apa ya Dia punya penyakit emang mental Tapi tuh dia Sharingnya ke gua Jadi gua yang kena gitu imbasnya Kena mental juga? Iya Oke Tapi ya udah Gua bisa normalize itu Karena ya kan emang penyakit dia Dari kecil juga kan Ya udah Berarti penyakit mental yang bisa mempengaruhi mentalnya dia dalam berhubungan itu Penyakit apa sih kak? Kalo boleh tau? Nggak tau sih ya Mungkin pikirannya dia bisa dibilang itu Pikirannya yang terganggu Iya tapi gua nggak tau kalo Nama biologisnya itu apa gua nggak tau Ehm Yang diceritain dari mantan lu itu Hingga akhirnya lu memaklumi Oh mungkin penyakitnya kamu Tanda-tandanya kayak gimana tuh kak? Ehm Pokoknya tuh dia selalu start conversation ke gua Duh pikiran aku gak enak nih lan Gitu Terus nanti Diem Terus Pernah waktu itu Lagi di mobil Dia lagi nyetir kan Lagi macet tuh kondisinya Siang-siang juga kan panas Tiba-tiba nonjok setir Buset Gua kaget Iya lah Gua kaget Gua kaget Terus di tangan kirinya dia Eh di tangan kanan Iya Udah ada darah Yaudah lah gua cuma bisa nangis doang Gua nggak Gua nggak tau harus Nge-rescure dia gimana Yaudah cuma bisa nangis doang Terus gua nanya kamu kenapa Jangan kayak gini dong Terus kalo makin ditanya dia makin merontak Yaudah Akhirnya nanti Kelar sendiri Dia juga minum obat Nah ini maksud gua ada pertanyaan menarik sih Maksud gua adalah Karena tadi kan Kak Helen sendiri bilang Ada sedikit gangguan mental Let's say kayak gitu ya Penyakit mental gitu Kak Apakah penyakit mental itu bisa dikatakan Termasuk Salah satu faktor toxic relationship? Itu Sebenernya kalo menurut gua Depen ya sama diri sendiri Kalo misalnya emang lu bisa berubah Karena itu Kenapa nggak gitu loh Berarti harus di communicate juga ke pasangan Iya harus Nah kalo misalnya si pasangan ini Nerima Masukan dari kita Ya itu pasti bakal Berjalan lah dengan baik Kalo misalnya dia emang Egois Satu terus emang Ya ini emang penyakit aku Ini karena Pikiran aku Kamu nggak bisa nyalain kayak gini lah Ya itu udah Mendingan Khusus gitu ya Pergi aja Tapi waktu itu tuh gua Begonya gua tuh Gua sempet mikir Oh mau ngakuin dirinya bego Atau cinta Oke Gua sempet mikir gini Gua nggak bisa nih Kalo misalnya ninggalin dia Karena kekurangannya Tapi Pas udah gue Coba terus terus jalanin Kok nggak ada perubahan Gitu loh Buat apa Kalo kayak gini Maksudnya elunya udah nurunin ego Buat nerima Gua udah nurunin gua selalu minta maaf kak Padahal bukan lu yang salah Iya Iya Dan reaksi dianya Ya Marah dulu Abis itu beberapa selang beberapa menit 30 menit kemudian Baru Reda Oke Ini menurut gua Ada yang pengen disampaikan dari kak Helen nih Dari mata nggak bisa bohong nih Apa tuh? Soal pengalaman yang sebenernya pengen lu ungkapin ya kak ya Eh Ya seneng sih Karena bisa ngomong gitu loh Ke orang-orang Ya intinya sih Jangan terlalu terburu-buru buat kenal sama orang Wuhuuu Kenalin dulu dirinya Jangan buru-buru lah Pokoknya buat Menjalin hubungan Oke Tapi kita pengen kenal sama kak Helen di segmen games boleh dong? Boleh Boleh ya kalo gitu ya kita masuk ke segmen games Oke ini dia kita masuk ke segmen games Dan kali ini kita bakalan ngulik Gimana sih kak Helen nutupin dirinya Ya kan? Apakah memang sejaim ini? Kak Helen udah siap? Siap 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 Oke kalo gitu kita masuk ke pertanyaan pertama aja Kak Helen Kalo seandainya ya kan Kak Helen di satu posisi nih Misal lagi nongkrong di Abu Kofi Ada cowoknya kak Helen Ada mantannya kak Helen Pertanyaannya adalah Mau nyapa mantan atau nunggu disapa duluan sama mantan? Kalo aku sih nyapa duluan Oh tetep Tetep nyapa duluan Kalo sekiranya aku ngeliat dia duluan nih Nyapa aja Cowok kakak? Ya it's okay Enggak takut cowok kakak marah gitu? Enggak Enggak Serius? Serius? Karena aku sama cowokku ini yang sekarang ya Yang sekarang ya Mpawang Alhamdulillah Good fight Alhamdulillah Kenapa pasnya kok langsung Oke Good fight Terus open mind juga Jadi kita udah sharing satu sama lain lah Kalo tentang mantan lah Siapapun gitu udah kenal Jadi yaudah biasa aja Pasti logikanya cowok kakak yang sekarang bakalan ngerti Ngerti Karena udah tau jelek-jelek mantannya Kak Helen gimana Ya gitu lah Tapi posisinya tetep ada kali Cemburu Ya pasti ada Tapi gak bakal Meledak lah yang Fisik lah ya Oke kalo gitu kita masuk ke pertanyaan kedua Kak Helen Iya iya Dari lu sendiri nih Misalnya lagi bucin nih sama cowok lu Lu pribadi lebih suka diajak nonton ke bioskop Atau nonton di Netflix Kalo gua sih lebih tertarik di Netflix Di Netflix Iya Kenapa tuh Kalo di bioskop satu Pengeluaran Iya bener pengeluaran ya Kedua Effort juga ya Ke bioskop lagi Ke bioskop Terus gua tipikal yang gak suka rame Keramean Oh sukanya yang sepi-sepi ya Gak gitu Gak gitu Gak gitu Kalo misalnya Netflix kan bisa masak Atau grapefruit Oke Kan di bioskop gak bisa bawa makanan Oh iya iya bener ya Terus apalagi tuh Udah sih itu aja Oh itu aja ya Tuh berarti pilihannya Jawabannya adalah Netflix Iya Netflix Karena ceritanya mah Katanya lebih hemat ya berarti ya Yes Padahal tetep bayaran per bulan ya Oke next question Pertanyaan ketiga Kak Helen Lu pribadi nih Lebih suka Kerja Aja Atau kerja sambil kuliah Kerja sambil kuliah Why? Karena Ya Balance aja Maksudnya Gua kuliah dapet wawasan Dikerjaan pun juga gitu loh Maksudnya dapet pengalaman Jadi nanti ketika gua udah kerja nanti Gua gak terlalu kaget sama dunia kerja gimana Capeknya gimana Terus buat gua ini juga baik ya Karena kita bisa Manajemen waktu Dari Ya dari kuliah Dari sekarang gitu loh Wuuu Gila Abu Jar kayaknya bentar lagi mau komentar nih Ya Abu Jar ya Lagi diam Oh lagi diam ya Tapi nih Kak Gua agak sedikit Apa ya Salut sih sama cewek yang mungkin Statusnya masih mahasiswa gitu kan Habis sambil kerja Dan mungkin Kak Helen gak sendirian gitu kan Banyak gak di lingkungan kampus kakak yang kayak Kak Helen Banyak kok banyak Banyak ya Banyak Nanti kita bakalan tanya di setelah beres segmen games ya Oke Oke kalau gitu ke pertanyaan keempat Kak Helen Lu kan Lagi kuliah nih ya Kalau gak salah statusnya ya Iya Sebagai mahasiswa gitu statusnya ya kak ya Nah pertanyaannya adalah Kak Helen kenapa memilih kampus negeri Daripada memilih kampus swasta Oke Hai Jadi kayak lihat saya pilihannya itu antara Mau milih kampus negeri atau kampus swasta Kalau Gue boleh ceritain awal gue kuliah gak sih Boleh banget Pokoknya waktu buat Kak Helen Oke Jadi tuh Awal masuk Kuliah Di universitas negeri ini Coba-coba doang Serius coba-coba Si paling pinter emang Enggak serius Gue coba-coba doang Tadinya tuh gue pengen kerja Karena gue udah di hire sama Manager gue kan di Jakarta Masya Allah Jadi sebelumnya gue tuh magang kan Udah di hire Tapi gue daftar kuliah nih Terus ikut tes Sebelumnya kan gue Vocational School ya Ini SMK Nah jadi tuh lebih ke kejeruan kan Jadi gue gak belajar fisika, kimia Apalagi matematika Lebih ditekankan itu ke bahasa Inggris Oh Dan kebetulan tuh tes di IPB itu kan fisika, kimia Dan akhirnya gue pake logika aja Terus gak muluk-muluk Gue bakal masuk nih Gue bakal masuk nih Tapi yaudah berdoa aja kan Mau masuk akhirnya keterima deh Au Udah Jadi kalo misalnya gue gak keterima kuliah di negeri Gue bakal kelas karyawan Gue kerja Sambil kelas karyawan Oh berarti bisa dibilang Cara berpikirnya ke Helen itu pengennya Pendidikan juga nomor satu ya? Iya Gila Kawan lagi ya Beruntungnya masnya yang jadi pawangnya sekarang Wuuu Oke Last question Pertanyaan kelima Kak Kan lu kan ceritanya Buciners nih Iya Iya kan Lu lebih memilih menghabiskan waktu bersama cowoknya ke Helen nih yang sekarang Atau pengen sama orang tua? Keluarga let's say Buciners? Iya Harus pilih salah satu nih Harus pilih salah satu Lebih suka menghabiskan waktu lu sama keluarga Atau pasangan lu sendiri? Itu susah sih pilihannya susah ya Iya makanya Lebih suka sih sama keluarga Kenapa? Karena takut marah cowoknya Engga 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 takut marah kok Karena kan Beneran? Iya Lebih suka sama mamah ya Oke Karena di rumah cuma berdua doang kan sama mamah Oke Terus ya Kalo misalnya sama pacarku nih Ya karena kenapa tiap hari bisa ketemu gitu loh Dibandingkan keluarga Karena kan ketemu juga tempat kerjaan Oke Iya Sama mamah jarang kan kalo keluar hangout Jalan-jalan atau makan berdua gitu ya Lebih sama mamah Oh berarti di rumah cuma berdua sama mamah Iya Oke kalo gitu Sip Itu dia segmen gamesnya daripada bersediri ya Kan mending sedihin yang Setelah disakitin aja kali ya Tapi udah pergi untung orangnya ya Iya Wah gila sih Kak Helan Tadi kan lu udah bilang kalo misalnya sebelum segmen games tadi Lu bilang adalah Jangan terburu-buru kenal sama orang Iya kan Tapi kalo misalnya udah terlena nih Sama rayuan-rayuan para buaya jantan Aduh Atau buaya betina kan kadangnya sekarang udah jago ngegombal ya Hmm Nah itu gimana tuh Kak Biar gak Aduh gue jadi gak pengen kenalan buru-buru nih gitu istilahnya Aduh mending Kalo kayak gitu Kenalin diri sendiri dulu kali ya Oke Dijak sekali ya omannya Uba polo pikir dulu kali ya kalo kayak gitu Jangan gampang terlena sama omongan cowok Oh Si paling susah digombalin nih diliat-liat nih Emang gak suka digombalin Kak Gak suka Sukanya langsung action Iya lah Oke tuh Abu Zar denger Kenal lagi loh Tapi nih Kak Helen Kan lu ibaratnya ini kan kita lagi masih bahas soal toxic ya Kak Hal yang paling bener-bener lu bikin sakit hati Itu sebenernya Kenapa sih Kak Apakah karena emang ada sangkut pautnya Ih orang tua gue aja, bokap gue aja gak pernah gituin gue Iya Kok lu yang cuma pacar gue Ngegituin gue gitu Apakah hanya sekadar kayak gitu atau kayak gimana Kak Banyak sih impactnya ya Jauh dari temen Terus berat badan gue turun 8 kilo Oh obat diet ya jadinya ya Terus Itu bener-bener nganapsu makan Terus ya emang karena kepikiran juga ya Jadinya nganapsu makan Terus ya karena fisik juga sih itu Hmm Brin separa itu juga ya impactnya ya Iya Tergantung orang sih Gak semua orang parah kok Gak kayak gitu Iya juga sih Gak juga sih Tapi kaya lah lu pernah gak sih Sampai titik dimana fase Ngerasa Semua cowok sama aja Gitu Semua cowok sama aja Kan sering di utarain tuh ya Atau beberapa cewek Enggak Enggak sih gak pernah Kak Gak pernah Gak pernah Berarti masih normal ya otaknya ya Masih Kalau belum masih Tapi nih Kak Helen Last question dari aku Gitu kan Atau pastinya mau nanya gak? Enggit Stop Enggak oke Lanjut ya Last Abu mau nanya Abuman entah bang Abuman entah Oh di belakang ya Iya Oh private Oke Oke Tidak pulang Tidak pulang Tidak pulang Kak Helen Last question Yang belum jadi bener-bener last question adalah Gimana sih Kak? Atau mungkin apa pesan lo ketika lo ketemu sama temen cewek lo nih? Hmm Bucin Hmm Tapi sebenernya disakitin sama tuh cowok Hmm Mau minta putus Susah Karena katanya gue masih cinta Gue belum siap Kalau putus Padahal disakitin terus gitu Ada gak pesannya Kak? Pesannya Apa ya Kalo dari aku sih ya Tetep jadi diri sendiri Hmm Nanti juga bakal liat Akhirannya gimana Hehehe Kalo akhirannya putus? Ya Gue cuma bisa bilang nah kan Hehehe Gue bilang juga apa Oh jadi kalo putus dari Ibaratnya pergi meninggalkan toxic Ya kan Itu malah harus dirayakan ya Gak berarti ya Walaupun sakit hati sebenernya Ya Oh Nah Kan Oke Kak Helen Last question dari gue Kak Ini kayaknya gue Apa ya Sedikit Penasaran aja sih Hmm Sebenernya Apa yang membuat lo jadi ngerasa kayak I have to bucin with my boyfriend Let's say kayak gitu Kan lo kan cewek jadi boyfriend lo bilangnya ya Eh Kalo dari gue Hmm Karena gue butuh sosok peran Oke Ya Karena kan Ehm Gue bisa dibilang udah Ehm Yatim kan Oke Bokap udah meninggal kan Jadi ya gue butuh sosok Seorang peran Laki-laki Butuh kasih sayang juga dari laki-laki gitu Terus Ya Butuh sih intinya Huh Oke Kalo gitu last questionnya adalah Kak Helen Please Kasih Petua deh gitu ya setelahnya Atau mungkin kayak sebuah bacotan yang dimana Buat laki-laki yang masih suka nyakitin perempuan Anything Bentuk apapun itu gitu ya setelahnya Ada ga yang pengen lo sampein? Ya Cepet-cepet Sobat deh Kenapa tuh? Karena kan Karma Gak ada yang tau datengnya kapan Hehm Dan kalo si cewek ini udah berkembang develop Heeh Pasti Dia ngerasa Nyesel? Nyesel Itu yang terjadiin mantan lo? Itu Oh itu poinnya Oh Tuh ya Para laki-laki termasuk ke diri gue sendiri Jangan nyakitin cewek Walaupun hilaf gitu Jangan juga ya Kak ya Yes Pokoknya kalo kita sakit hati Pokoknya jangan lariin ke wanita Oh gitu ya Kak ya Oke kalo gitu Kak Helen Terimakasih atas waktunya ya Masya Allah sekali ceritanya ya guys ya Boleh banget kalo misalnya temen-temen lagi pengen ngopi Langsung aja dateng ke Ambu Coffee Di at Ambu Coffee Instagramnya Dan kalo misalnya lo masih terjebak di zona toxic relationship Kak Helen udah open sharing kok Jadi boleh banget langsung aja DM ke Instagramnya Kak Helen Di at Helena Kristanti Oke Tambah i satu lagi ya Jadi ini ada 2 Kok gue yang hafal Instagramnya Kayak gitu ya Oke Kalo gitu temen-temen yang belum follow Atau mungkin belum subscribe Boleh banget langsung aja pencet tombol subscribe nya Like Comment Dan langsung aja share ke temen-temen lo yang masih terjebak di toxic relationship Kak Helen thank you atas waktunya Sampai ketemu di next video Oke Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Thanks for watching Please don't forget to subscribe and like